Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman. Kali ini membahas tentang problem di Bluestack. Jadi kalau pengen main game emulator ya, pakai main game dari Android, pakai emulator, di sini kita contohin Bluestack ya, di Bluestack sendiri ini. Ya paling syaratnya untuk PC standarnya harus aktifin virtualisasi ya, virtualization ya, di BIOS-nya ini kayak virtualization. Virtualization di BIOS. Nah di sini selain udah diaktifin, ternyata untuk yang, ya langsung ya, di promosi di, di kesempatan kali ini ada produk rekomendasi ya, rakitan PC i5. Dengan casing warna biru, LED warna biru, casingnya warna putih ya, dijual dengan harga yang lumayan miring. Untuk spesifikasinya, silakan dilihat. Oke menat, langsung aja bungkus, nanti linknya ditaruh di deskripsi. Oke lanjut ke pembahasan ya, pembahasan tentang problem Bluestack ya. Di sini, Android emulatornya, pakainya Bluestack ya. Nah jadi, yang harus dilakukan itu, biasanya sih kendalanya setelah di install Bluestack-nya, muncul tulisan seperti ini. To launch Bluestack, you will have to make some changes. Untuk, memulai meluncurkan Bluestack, kamu harus membuat beberapa perubahan di Windows setting-nya. Ini kalau dibaca, larinya ke halaman yang ini. Biasanya itu, Nah di sini disarankan untuk menghidupkan Hyper-V di PC-nya, untuk compatible sama Bluestack yang 5. Untuk Bluestack keempat, ada pembahasan lain ya, cuma ya, bagusnya yang 5 ya, katanya yang 5 itu lebih ringan, yang lebih ringan dan untuk main game-nya lebih enak. Mengaktifkan Hyper-V juga, akan, akan menghadapi beberapa setting-nya, akan melakukan beberapa setting-nya di Windows feature-nya. Jadi saat muncul tulisan begini, bagaimana caranya? Kita ke search ya, di search ini, di search ini, seperti dilihat tanda panah saja deh, di search, ketik Windows feature on atau off. Sebenarnya untuk yang gampangnya, kita ke control panel saja, cuma kalau disitu contohnya, ikutin aja, Windows, turn Windows feature, dan disini ada, pilihan ini langsung ya, yang di control panel, nah seperti ini. Nah disini, Hyper-V-nya bisa dilihat, ini centangnya dihidupkan, sebenarnya ada beberapa lagi ya, yang membutuhkan, menghidupkan centang, kayak seperti ini. Nah disini, selain Hyper-V juga, ada beberapa, yang harus dicentang, diikutin aja. Ya disini, Hyper-V, Hyper-V, Virtual Machine Platform, Windows Hyper-V platform, kebawah, Windows Sandbox, sama Windows Subsystem for Linux. Kalau udah, kita lanjut, ketiga ya, langkah tiga, klik OK, klik OK disini, klik OK, seperti tadi, itu yang centang-centang, langkah dua, langkah pertama, jadinya, kita masuk ke search dulu ya, cari, turn Windows feature off, langkah dua, centang-centang ini, yang harus dicentang, langkah ketiga, OK, langkah keempat, suruh di restart, nah kalau udah di restart, biasanya, untuk menyalakannya itu, disini, contohnya kayak, blue stack itu, kita coba ke property ya, coba ke property, nah disini, klik advance, nah disini dicentang, run as administrator, gitu, jadi biar, kebuka, soalnya kadang kalau gak dicentang, muncul tulisan pop up, preview, FAQ lagi, seperti tadi, jadi centang, OK, apply, OK, continue, OK, kita coba, buka, blue stack nya, nah disini, aman, gak ada tulisan, disuruh, yang melakukan langkah-langkah tadi, tinggal, ya mau pilih gamenya apa, tinggal ke playstore, atau, ya search aja deh, di search di game center ya, ya itu aja untuk tutorial, cara, menggunakan emulator yang bermasalah, rute memang gak bisa launch, gak bisa di install, atau launch, untuk, kalau ada yang mau ditanya, silahkan ya di kolom komentar, jangan lupa share like polonya, ditunggu, sampai jumpa, di video berikutnya, selamat menikmati ya,